Pendekar Kembar Jilid 21 Yap Jing tampak melengak, Ye Wui lantas melanjutkan, sedangkan di dunia ini orang yang mahir ilmu gaib Mo Sim Gan itu konon ialah Sem Gan Si Yusu, jika sudah tahu, mengapa kau tidak berusaha memohon Sem Gan Si Yusu menyembuhkan penyakit adikmu ini tanya Yap Jing. Justeru segera kami akan pergi mencari Sem Gan Si Yusu, jawab Ye Wui. Dan tahukah kau di mana tempat tinggal Sem Gan Si Yusu saat ini aku tidak tahu, tapi pada suatu hari pasti dapat ku temukan dia, tidak perlu lagi kau cari, ku tahu Sem Gan Si Yusu tinggal di Mokwitu, Pulau Hantu, Mokwitu Ye Wui menegas. Di mana letak Mokwitu biarku katakan juga sukar kau temukan, akan lebih baik jika ku bawa kau ke sana, mendadak Toat Pek Su Chia berteriak. Hi, jangan Si Yusu Chia, tidak boleh kau bawa dia, tidak menjadi soal Jicek, ujar Yap Jing dengan tertawa. Melihat Sem Si Yusu Chia berkeras pada pendiriannya, Toat Pek Su Chia tidak bersuara lagi. Apakah urusan inikah yang kau maksudkan hendak membantu sesuatu pada ku tanya Ye Wui? Betul, jika tidak ku bawa kau ke sana, biarpun kau cari sampai ke ujung langit juga sukar menemukannya. Umpama dapat bertemu dengan Sem Gan Si Yusu juga belum tentu dia mau menyembuhkan adikmu dari pengaruhmu Sem Gan, Ye Wui merasa kurang senang, katanya, adikku tidak ada permusuhan apapun dengan Sem Gan Si Yusu, Sekarang adikku telah dibuatnya hingga linglang begini, dengan alasan apa dia menolak menolongnya aku pun tidak tahu sebab apa ayahku menggunakan ilmu gaibnya terhadap adikmu, jawab Yap Jing. Jika benar tidak ada permusuhan apapun, biarlah atas nama ayahku minta maaf padamu, hah, Sem Gan Si Yusu itu ayahmu tanya Ye Wui menegas dengan terperanjat. Betul, Yap Jing mengangguk. Setiba di muku itu, pasti akan kumohon kepada ayah agar menyembuhkan penyakit adikmu, kau sendiri mahir musim si Yusu tidak tanya Ye Wui. Tidak, jawab Yap Jing sambil menggeleng, di seluruh dunia hanya ayahku saja yang menguasai ilmu gaib ini. Kalau aku bisa, untuk apa jauh dua kuajak kongcu ke muku itu dalam pada itu kau hun sucia telah kembali. Sacek apakah tandunya sudah siap tanya Yap Jing? Sudah, lagi menunggu si Yusu untuk berangkat, jawab kau hun sucia. Tunggu sebentar, kami akan bebenah apa yang perlu kami bawa, kata Ye Wui, jadi kalian mau ikut Yap Jing tertawa senang. Maksudmu ku terima dengan baik? Nanti kalau penyakit adikku sudah sembuh barulah ku sampaikan terima kasih, jiwaku sudah kau tolong dan tidak menghendaki terima kasih diriku. Maka, sedikit urusan ini jangan kau bicara tentang terima kasih segala, asal saja kalian tidak dendam kepada ayahku jadi baiklah kata Ye Wui dengan ikhlas. Lalu buru-buru masuk ke dalam untuk bebenah. Dengan suara pelahan kau hun sucia lantas bertanya, si ochia, apakah betul hendak kau bawa mereka ke muku itu tocu melarang keras orang luar menginjak pulau kita? Hendaknya si ochia pertimbangkan lagi, sambung to atpek sucia. Kutau, kata Yap Jing. Tapi dia sudah menolong jiwaku, apakah kita tetap pandang dia sebagai orang luar to atpek sucia tanpa khawatir, katanya, tapi tanpa izin tocu, apapun juga rasanya tidak aman. Bila tocu marah dan tidak kenal ampun, maksud baik si ochia akan berbalik membuat celaka mereka sesungguhnya Yap Jing memang tidak dapat memastikan apakah ayah Nfa akan mengizinkan dia membawa orang asing ke muku itu atau tidak ia termenung sejenak. Akhirnya dengan tegas ia berkata, jika ayah marah kepada mereka, biarlah aku yang bertanggung jawab, pasti ku belah dan takkan mereka terganggu seujung rambut pun. Ku yakin ayah pasti akan ingat hubungan antara ayah dan anak, to atpek sucia masih tetap khawatir, katanya, ya, semoga tocu mengingat penyakit sucia telah disembuhkan olehnya dan takkan marah, baru habis ucapannya, sekonyong-konyong sesosok bayangan orang melayang tiba, sampai di dalam kamar, biluk, pendatang ini terbanting di lantai. Yap Jing berdiri di dekat pintu, dengan jelas dapat dilihatnya siapa orang ini, teriaknya kaget, hi, giaklah kiranya orang yang terbanting jatuh ini adalah salah seorang budak berbaju putih yang baru saja pergi itu. Cepat to atpek sucia memburu maju dan membangunkannya, dilihatnya tubuh budak ini terluka tiga kali tusukan pedang, darah membasai bajunya, jiwanya sangat berbahaya. Apalah yang terjadi tanya to atpek sucia cepat. Suara budak berbaju putih itu kedengaran lemah dan hampir tidak jelas, katanya, at ada tuh titik tujuh orang tujuh orang apa to atpek sucia menegas. Tapi budak itu tidak sanggup bicara lagi, baru saja mulutnya terbuka, sederhana pasnya putus, matanya mendulik, kematiannya cukup mengenaskan kemana perginya ketiga budak yang lain teriak kauhun sucia. Tiba-tiba suara seorang menjawab dengan dingin dan ketus, sudah pergi menghadap Giam Loong, Raja Akhirat, siapa itu bentak to atpek sucia. Maka tertampaklah dari balik pohon di halaman sana muncul tujuh orang, di antaranya ada tiga orang hwasyo dan tosu, empat orang lagi berdam dan orang teman, semuanya menyandang pedang, usia masing-masing yang paling tua baru empat puluhan dan yang muda paling-paling baru likuran, dua puluh lebih. Suara yang dingin tadi diucapkan oleh satu-satunya tosu di antara rombongan pendatang ini. Terdengar dia berkata pula, inilah Jit Te Chu, tujuh anak murid, dari Butong, Siowin, Kunlun, Hong Tong, Ho Asan, Gobi dan Tiam Jong, to atpek sucia melompat ke tengah halaman, serunya dengan tertawa. Hahaha, rupanya para tokoh dari apa yang dinamakan Jit Tai Tiam Pei, tujuh aliran pedang, dunia persilatan kini berkumpul seluruhnya di sini menyusul kaubun sucia juga melompat maju, teriaknya dengan gusar, siapakah yang membunuh dayang kami tosu itu mendengus, hek to meker, kalian berdua ini dari mokwitu to atpek sucia terkejut, Ia heran dari mana orang ini mengetahui mokwitu segala? Belum lagi ia menjawab, dengan pelahan Yap Jing juga telah maju ke tengah halaman, dengan lemah lembut ia berkata, mengapa kalian membunuh pelayanku kiranya waktu Yap Jing meninggalkan mokwitu, selain kedua sucia yang ikut sebagai pelindungnya diam-diam ia pun membawa empat pelayan. Lantaran kuatir rombongan mereka terlalu menyolok maka keempat pelayan itu tidak ikut bersama kelompok Yap Jing, hanya bila bermalam di hotel barulah mereka menggabungkan diri untuk melayani si nona. Salah seorang tokoh dari tujuh aliran besar itu adalah seorang H. Hwesyo Sio Lin Si, Hwesyo ini besar lagi gemuk dengan tertawa ia melotot Yap Jing yang cantik molek itu, katanya, apakah kau ini seng kuncu yang disebut-sebut oleh budak baju putih itu tokoh Hong Tong Pe juga seorang H. Hwesyo, cuma perawakannya tinggi kurus dan hitam lagi, dengan tidak sabar ia membentak. Budak cilik orang macam apa kau dimokwitu dengan asaran Yap Jing menjawab, ku tanyai kalian, sebab apa kalian membunuh pelayanku hektometer? Memangnya kau bicara dengan siapa jengek si tosu dari bu Tong Pe. Di mokwitu kau disanjung sebagai kuncu, di daratan sini kau tidak termasuk hitungan, selama hidupmu ini jangan harap akan pulang lagi ke mokwitu. Yap Jing berkerut kening, mendadak ia melangkah maju, klak, kontan tosu itu ditamparnya sekali. Belum lagi tosu itu sempat berbuat apa-apa tahu-tahu Yap Jing sudah mundur lagi ke tempatnya semula, jengeknya, nah, ku tanya lagi sebab apa kalian membunuh pelayanku ke tujuh tokoh dari tujuh aliran besar itu sama melenggong oleh langkah ajaib Yap Jing itu sehingga sampai setian lama tiada seorang pun memberi jawaban. Matelumlah, langkah ajaib yang digunakan Yap Jing itu tiada lain adalah Willy Longpoh yang digunakan Yeui untuk merampas senjatakan Hun Sucia tempoh hari. Rupanya Yap Jing seorang gadis sangat cerdas, sekali pandang saja langkah Yeui itu lantas diingatnya dengan baik. Meski langkahnya tadi belum cukup sempurna, tapi disertai gintangnya sendiri yang tinggi, serangannya ternyata berhasil dengan baik dan membuat lawan terkejut. Habis itu barulah seorang murid Hoasan P yang masih muda berseru, setiap orang yang berasal dari Mokwicu harus dibunuh mengapa harus dibunuh tanya Yap Jing. Murid Hoasan P itu mendelik, dengan mengertak gigi ia berkata, guruku telah dibunuh oleh Mokwicu kalian, biarpun orang Mokwicu kalian kubunuh habis juga belum cukup untuk membalas sakit hati kematian guru, dengan tenang Yap Jing tanya pula, siapa bilang gurumu mati di Mokwicu? Jika ingin orang lain tidak tahu, kecuali diri sendiri tidak berbuat, kata murid Hoasan itu dengan mengembeng air mata. Dengan sendirinya ada orang mengetahui kematian guruku di Mokwicu, maka sekarang jangan harap kalian akan pergi dari sini dengan hidup, kalian salah sasaran tampaknya, kata Yap Jing dengan tertawa. Siapa bilang aku ini datang dari Mokwicu? Keempat budak ini ku beli dengan uang, maka kalian harus ganti rugi uang jika tidak mau ganti nyawa, tokoh Kun Lun Pei adalah seorang lelaki kekar berpakaian preman, ia tertawa keras dan berkata, haha, tidak nanti kami salah sasaran asal orang datang dari Mokwicu, sekali selidik pasti akan ketahuan ah, kuncu yang manis, jika kau takut mati, hendaklah kau bicara terus terang. Mengingat kau cuma seorang anak perempuan, bisa jadi jiwamu akan kami ampuni, airmu kayak Yap Jing rada berubah, pikirnya, mengapa sekali selidik lantas tahu orang berasal dari Mokwicu atau bukan? Dari mana pula mereka tahu nama Mokwicu? Di balik urusan ini pasti ada rahasia yang perlu dikorek, murid Yam Jong Pei juga seorang pemuda keras, dengan gusar yang membentak. Dari ketujuh haliran besar seluruhnya ada anggotanya yang mati di Mokwicu, permusuhan kita dengan pihak Mokwicu sedalam lautan, peduli dia lelaki atau perempuan, bunuh saja dan habis perkara, kembali Yap Jing terkesiap. Ia heran dari mana orang-orang ini mengetahui anggota ketujuh haliran besar sama mati di Mokwicu. Siapakah yang menyiarkan kejadian di Mokwicu kepada mereka? Dalam pada itu Kaohun Suciya menjadi gusar dengan bengisya berteriak. Kalian bilang setiap orang dari Mokwicu harus dibunuh. Nah, sekarang aku berdiri di sini, siapa yang berani membunuhku? Ucapan Kaohun Suciya ini secara tidak langsung sama dengan mengakui dirinya memang berasal dari Mokwicu. Malah Hanto Apek Suciya segera menyambung, mungkin tidak mampu membunuh orang, sebaliknya jiwa sendiri malah melayang, baru habis berucap segera ia lepaskan tambang yang melilit di pinggangnya, sekali sabet, segera kaki ketujuh orang itu hendak di gulungnya. Melihat senjata lawan hanya seutas tali rumput ketujuh tokoh itu memandang remeh. Mereka tidak tahu bahwa tali itu kelihatannya seperti untiran rumput kering, padahal terbuat dari bulu kera dan serigala, bila tenaga dalam disalurkan kepada tali itu, kerasnya seperti baja. Ketika tali itu menyambar tiba dan terasa gelagak tidak enak, namun sudah kasih kontan ketujuh orang itu tersapu jatuh tanpa kecuali. Melihat saudaranya sudah turun tangan, Kau Hun Su Chia tidak mau ketinggalan, dia tidak bersenjata, namun dia bertenaga raksasa pembawaan, tanpa pikir ia cabut sebatang pohon tanggung, segera ia pun menyapu dengan toya raksasa itu. Kung Fu Tosu Butong Pei paling tinggi di antara rekan-rekannya, cepat ia menarik murid Yam Jong Pei yang berada di sampingnya dan meloncat ke atas sehingga sabatan batang pohon terhindar. Kelima orang lain juga sudah berjaga-jaga, mereka pun sempat mengelak, berturut-turut mereka melolos pedang untuk menghadapi serangan lebih lanjut, tapi mereka sudah kehilangan kesempatan pertama, apalagi lawan mereka adalah tokoh kelas tinggi semacam Kau Hun dan Toat Pek Su Chia, posisi mereka yang terdesak sukar dipulihkan lagi. Di tengah gelak tertawa Toat Pek Su Chia, tambangnya berulang-ulang menyabet tiga orang lawan. Untung anak murid ketujuh haliran besar itu berlatih tekun sejak kecil, kekuatan mereka tidak lemah, meski babak belur tersabat oleh senjata musuh dan darah berceceran, namun tiada seorang pun yang juri dan pantang mundur. Lantaran senjata yang digunakan tidak cocok, Kau Hun Su Chia tidak dapat memperlihatkan kelihayannya, tapi batang pohonnya yang menyapu dengan dasyat itu telah membuat ketujuh lawan terdesak kalang kabut, hanya sanggup menghindar dan tidak mampu balas menyerang. Setelah berlangsung lagi belasan jurus, setiap orang sama kena disabat oleh tali Toat Pek Su Chia, juga tidak terkecualisi Tosu dari Butong Pei. Diam-diam ia berpikir, Kung Fu kedua orang ini jauh di atas kami bertujuh, kalau bertempur secara terpisah jelas terlebih bukan tandingan mereka, karena itulah mendadak si Tosu berteriak, Jit Sing Tin pasang Jit Sing Tin. Segera ia mendahului berdiri di tengah sebagai poros, lalu ke enam rekannya cepat bertempur sambil menempati posisinya masing dua. Jelas sebelum ini mereka sudah berlatih dengan baik Jit Sing Tin yang dimaksudkan. Begitu Jit Sing Tin atau barisan bintang tujuh selesai diatur, serentak di sekeliling mereka seperti bertambah dengan selapis dinding baja. Tali Toat Pek Su Chia sukar lagi menembus barisan pertahanan mereka, batang pohon kauhun Su Chia juga tidak berguna. Setelah barisan bintang tujuh selesai dipasang kembali si Tosu berteriak. Balas serang begitu perintah diberikan, tujuh larik sinar pedang dengan tujuh macam ilmu pedang segera menusuk Toat Pek dan kauhun Su Chia. Karena kedua orang ini sudah tidak mampu menyerang ke tengah barisan lawan, kini mereka terpaksa harus menangkis sinar pedang yang menyambar tiba itu. Matelumlah, ilmu pedang dari ketujuh haliran besar itu adalah kufu andalan masing-masing, kini tujuh macam ilmu pedang bergabung, tentu saja daya serangnya bertambah lipat. Tertampaklah sinar pedang berhamburan kian kemari di sekeliling kauhun Su Chia berdua. Toat Pek Su Chia bermaksud melilit pedang lawan dengan talinya, tapi sukar untuk menemukan sasarannya, sebaliknya kalau penjagaan sendiri sedikit kendur, secepat kilat sinar pedang lantas menyambar tiba, bila meleng sedikit saja, kalau tidak mati pasti juga akan terluka parah. Kauhun Su Chia bertahan dengan batang pohon, tapi senjata kasar dan berat begini tentu saja sukar menahan tusukan dan tabasan pedang, hanya sebentar saja batang pohonnya yang banyak ranting dan daun itu telah terbabat hingga gundul, tertinggal batang pohon saja, begini lebih baik bagi kauhun Su Chia, ia dapat menggunakan batang pohon itu dengan lebih lincah, segera ia memainkan sejurus ilmu Toya. Walaupun hebat juga permainan Toya ini, tapi tidak berani digunakan untuk menangkis pedang, kuatir terpenggal. Dengan demikian daya serangnya banyak berkurang. Lama-lama, semakin hebat barisan pedang para tokoh ketujuh haliran besar itu, kini kauhun Su Chia berdua sudah terkurung rapat di bawah sinar pedang mereka, untuk mundur dengan selamat, terasa tidak mudah sejak tadi Yap Jing hanya menyaksikan dengan tenang, sejauh ini tidak dilihatnya ada sesuatu yang hebat pada barisan pedang lawan. Nyata, biarpun dia cukup cerdas, tapi gerak perubahan barisan pedang yang ruwet dan ajaib itu sukar diselami dalam waktu singkat. Makin dipandang Yap Jing merasakan keadaan bertambah gawat, kalau dirinya tidak turun tangan membantu, kedua Su Chia ada kemungkinan akan binasa terpaksa ia nekat, dengan bertangan kosong ia menerjang ke tengah barisan pedang musuh. Sejak kecil Nona ini sudah banyak belajar macam-macam kungfu dan berbagai tokoh yang tinggali muku itu seperti Toat Pek dan kauhun Su Chia, mereka pun pernah mengajari Nona itu, sebab itulah Yap Jing memanggil mereka paman, padahal mereka tidak lebih adalah anak buah ayahnya. Begitu Yap Jing masuk kalangan pertempuran, seketika kedua Su Chia merasa longgar daya tekan musuh banyak berkurang. Meski Yap Jing pernah belajar kungfu kepada mereka, tapi secara keseluruhan, kungfu si Nona lebih tinggi daripada mereka. Baik pukulan maupun tendangan, semuanya gesit dan lihai. Akan tetapi pukulan dan tendangannya tetap tidak dapat membobol barisan pedang musuh, sebaliknya tambah lama tambah kuat barisan pedang bintang tujuh itu, daya serang barisan itu pun semakin dasyat. Tidak lama, kedua Su Chia merasakan tekanan musuh bertambah berat lagi. Belasan jurus kemudian, akhirnya Yap Jing sendiri juga terkepung bahayanya tidak berkurang daripada kauhun berdua. Melihat gelagat jelek cepat Toat Pek, Su Chia berteriak. Lekas mundur Su Chia, biar kami menahan musuh bagimu kauhun Su Chiai Uga berkauk-kauk, dirodok barisan apa ini, begini lihai lekas lari Su Chia, biar kami mengadu jiwa dengan mereka, cepat kau pulang ke Mokwitu untuk minta bala bantuan. Dan bila bantuan Su Chia datang, tentu riwayat kita sudah tamat lebih dulu, masakah kau sanggup menunggu omel Toat Pek, Su Chiai dengan tertawa. Dengan penasaran kauhun Su Chiai berteriak. Akanku hantam mereka hingga sebulan lamanya. Hahaha, sebulan Toat Pek, Su Chiai bergelap tertawa. Mungkin sebentar lagi kita akan pulang ke rumah nenek beberapa gebrakan lagi. Kauhun Su Chiai tertusuk dua kali dan Toat Pek, Su Chiai juga tertusuk satu kali, melihat seng Su Chiai masih bertempur dengan nekat dan pantang mundur, cepat Toat Pek Su Chiai berteriak. Jangan urus kami, Su Chiai, lekas mundur balas saja sakit hati kami kelak tapi Yap Jing seperti tidak mendengar seruannya dan masih bertempur sepenuh tenaga, sesungguhnya bukan dia tidak mau mundur, soalnya sekarang kepungan Jit Sing Tin sudah tambah ketat dan sukar lagi untuk lolos. Mestinya dia ingin lapor kepada ayahnya bahwa di Mokuitu ada metu-meti musuh yang telah menjual berita rahasia kepada ketujuh haliran besar di daerah Tionggoan sehingga ketujuh ajiran besar yang sama sekali tidak akur satu sama lain ini, kini bersatu padu hendak menghadapi Mokuitu. Sekonyong-konyong tujuh larik sinar pedang serentak menyambar ke arah Yap Jing serangan ini jelas akan membinasakan Nona itu sebab kalau Yap Jing sudah mati, untuk membunuh kedua Su Chia tentu bukan persoalan lagi. Terkesiap hati Yap Jing, diam-diam ia mengeluh, matilah aku syukurlah pada detik berbahaya itu, setitik sinar hitam mendadak menyambar tiba, terang, ujung ketujuh pedang yang menusuk ke arah Yap Jing itu sama patah. Waktu Yap Jing berpaling, tidak kepalang rasa girangnya, diam-diam ia berkata dalam hati, memang sejak tadi seharusnya kau turun tangan sinar hitam itu kiranya adalah pedang kayu besi Yeui, dia memainkan Haiyan Kiam Hoat dengan langkah ajaib Huliong Koh, Keruan Jit Sing Kiam Tin tidak dapat menahan kedua macam kungfu yang hebat ini. Ketujuh orang itu tidak keburu menahan serangan masing-masing sehingga ujung pedang mereka tertabas patah oleh gedang kayu dengan tenaga dalam Yeui yang kuat itu. Sekali serang berhasil dan membuat kederlawan, segera Yeui melontarkan lagi serangan kedua seketika menjerit kaget dan sakit ketujuh orang itu, pedang mereka sama mencelat, tulang pergelangan tangan mereka sama patah. Lekas lari teriak si Tosu Butong Pei. Hahaha lari kemana kau hun sucia terbahak-bahak dengan batang pohon ia menghantam pula. Tapi Yeui sempat menangkisnya dan menghadang di depan Yap Jing bertiga, ucapnya dengan suara tertahan, biarkan mereka pergi hanya sekejap saja ketujuh orang itu pun sudah lari dan menghilang. Barisan pedang yang dibentuk oleh Jit Kiam Pei, tujuh aliran pedang, pasti tidak cuma kelompok ini saja, kata Yeui. Jelas mereka sengaja hendak memusuhi Moku itu, maka letas kalian pergi dari sini, kalau terlambat, mungkin akan datang lagi rombongan lain yang lebih tangguh dan sukar untuk melawannya, jika begitu, mengapa kau lepaskan mereka, bunuh saja semuanya kan beres dan mereka pun tak dapat menyampaikan berita kepada kawan-kawannya, kata Yap Jing dengan mendongkol. Banyak membunuh orang tidak ada gunanya, kata Yeui. Kau tidak mau membunuh mereka, kita yang akan dibunuh mereka, kata Yap Jing. Seorang nona seperti dirimu masakah suka membunuh ujar Yeui dengan kurang senang. Yap Jing tidak dapat menjawab, dengan mendongkol ia berkata, jika begitu, lekas lari saja adik kiok, mari lekas pergi seru Yeui. Lim hin kiok muncul dengan memanggul rangsel dan tangan lain menggandengkan Hoaisean. Akan kemana dia tanya Yap Jing dengan bingung. Kemana ku pergi, kesana pula dia ikut, jawab Yeui. Ucapan ini cukup tegas dan halus, hati hin kiok merasa sangat terhibur, pikirnya, selamanya to aku pasti takkan berpisah dengan diriku, tanpa bicara lagi Yap Jing mendahului keluar, tandu pun tidak ditumpangi lagi, langsung mereka keluar kota. Sementara itu Toatpek Sucia telah disuruh membeli enam ekor kuda, masing-masing menunggang seekor kuda terus di bedal ke arah timur. Setelah menempuh perjalanan sehari semalam, akhirnya mereka sampai di suatu pelabuhan yang tidak terkenal, mereka turun dari kuda dan berduduk di pesisir. Jicek, carilah kapal, kata Yap Jing. Tanpa istirahat Toatpek, Sucia terus berlari pergi menyusur pantai. Adakah kapal di sini? Tanya Yeiwi heran pasti ada, sebentar Jicek akan kembali dengan kapal, kata Yap Jing. Yeiwi merasa tidak percaya, ia pikir sepanjang pantai itu tiada kelihatan bayangan sebuah kapal pun, dari mana bisa diperoleh kapal. Yeiwi Kongcu, kata Yap Jing kemudian, semalam berkat pertologanmu, kalau tidak, selama hidup ini tiada harapanku lagi buat pulang ke Mokwitu, membantu orang yang terancam bahaya adalah kewajiban kaum kita, tidak perlu kau pikirkan, kata Yeiwi. Diam-diam kau Hun Sucia berpikir, karena kau ingin pergi ke Mokwitu, tentu saja kau perlu menolong kami. Hektometer, kalau tidak ikut kami, selama hidup jangan kau harap akan menemukan Mokwitu, padahal masih ada suatu sebab lagi yang menjadi alasan Yeiwi menolong mereka. Yaitu lantaran dalam daftar nama pembunuh yang diterimanya dari Ko Siu itu terdapat juga anak murid Jitai Tiam Pei. Hal ini menunjukkan dahulu pasti ada anak murid ketujuh haliran besar itu yang ikut mengerumuti ayahnya. Soalnya setiap nama yang tercantum dalam daftar nama pembunuh itu pasti dipandang hina dan dibenci oleh Yeiwi. Menurut anggapannya, tokoh persilatan yang dapat dibeli dengan uang untuk melakukan pembunuhan terhadap Ko Siu, jelas mencemarkan nama baik dan semangat orang persilatan. Padahal ketujuh haliran besar itu terkenal sebagai haliran terhormat. Tapi ada anak muridnya yang depal dibeli, ini pertanda bahwa di antara anak murid berbagai perguruan itu tercampur juga oknum-oknum yang tidak baik. Teringat kepada kematian ayahnya, dalam gemasnya Kerr, turun tangan Yeiwi tadi tanpa ampun lagi, sekali pedangnya bekerja serem tak barisan pedang lawan di boboinya, dua kali menyerang semua musuh dilukainya. Apabila dalam daftar nama pembunuh tidak terdapat anak murid ketujuh haliran besar, tentu serangan kedua takkan dipatahkan tulang pergelangan tangan mereka, paling-paling hanya digempur mundur saja. Begitulah, tidak lama kemudian, di ujung laut sana timbul setitik warna putih. Aha, itu dia kapalnya seru Yeiwi. Ya, memang sudah waktunya datang, ujar Yapjing dengan tak ajuh. Lambat laun titik putih itu tambah jelas, itu adalah sebuah kapal cepat berlayar putih. Hanya sebentar saja kapal itu sudah mendekati pelabuhan. Entah kapan Toatpek Sucia juga sudah berlari kembali. Siapa nah kodanya tanya Yapjing. Toako jawab Toatpek Sucia. Tengah bicara, kapal cepat itu sudah berlabuh di tepi pantai, dari atas kapal diturunkan papan jembatan, yang muncul paling depan adalah seorang lelaki tua tinggi besar, wajahnya tidak sejelek kauhun dan Toatpek Sucia sambil melintasi papan loncatan. Dia berseru, apakah Sioccia di situ Toatpek Sucia berlari menyongsong ke sana dan berteriak menjawab, betul, Toako. Sioccia telah pulang. Kakek gagah itu menuruni papan jembatan dan berlari ke sini dengan langkah cepat, serunya dengan wajah berseri-seri. Sioccia, syukurlah penyakitmu sudah sembuh. Siang dan malam tocu selalu terkenang padamu. Ketika mendadak dilihatnya Yeui, Lim Hing Kiok dan Kan Hoai Soan berbaring di pesisir, segera ia tuding mereka dan bertanya kepada Toatpek Sucia yang sudah berada di sampingnya, siapa mereka dengan lelah Yap Jin berbangkit, katanya dengan tertawa, Toace, mereka adalah tamu kuairmu kakek gagah itu rada berubah, tanyanya kepada Toatpek Sucia, apakah sudah mendapat izin tocu hakikatnya tocu belum tahu, jawab Toatpek Sucia sambil menggeleng. Ketika Yap Jin mendekatinya, kakek gagah itu memberi hormat, lalu berkata dengan suara tertahan, Sioccia, tamumu tidak boleh naik kapal. Mereka telah menolong jiwaku, kedatangan mereka ke Mokwitsu karena ada urusan penting perlu minta pertolongan kepada ayah, maka ku beri izin kepada mereka untuk menumpang kapal kita, harap Toace jangan merintangi, si kakek gagah merasa serba susah, ucapnya, tapi tocu biarlah aku yang bertanggung jawab terhadap ayah, kata Yap Jin dengan menarik muka. Karena tak berdaya terpaksa si kakek gagah berkata, jika begitu, silakan naik dalam pada itu Yeui bertiga juga sudah berbangkit. Hing Kyok bertanya kepada Yeui, Toako, apa yang mereka bicarakan kakek gagah itu tidak memperkenankan kita naik kapal, tapi Yap Sioccia memutuskan kita boleh ikut naik, tutur Yeui. Kauhun Sioccia berdiri di belakang mereka, diam-diam ia terkejut mendengar keterangan Yeui itu, ia pikir tajam benar telinga bocah ini, padahal jaraknya cukup jauh, sedangkan dirinya tidak mendengar apapun pembicaraan Seng Sioccia, tapi anak muda ini dapat mendengarnya dengan jelas, sungguh luar biasa. Terdengar Yeui berkata pula, tampaknya kakek gagah itu terpaksa mengizinkan, mari kita ke sana dan naik kapal, segera Hing Kyok menggandeng tangan Kai Hoai Soan dan ikut Yeui menuju ke sana sambil berjalan. Hing Kyok berkata pula, To'ako, kira bagaimana paman Yapsyoccia itu memanggil kapal ini entah, aku pun tidak tahu, jawab Yeui pelahan. Dalam hati ia juga heran bahwa secara aneh kapal kakek gagah itu dapat dipanggil datang, malahan diketahuinya yang menunggu di sini adalah Yapsyoccia, bahkan To'atpek Sucia juga tahu nahkoda kapal ini adalah To'ako atau kakaknya yang tertua, hal ini jauh lebih mengherankan daripada datangnya kapal, entah kira bagaimana mereka saling memberi isyarat. Lalu terpikir pula olehnya, dari tanya jawab tadi, agaknya semula Yapsyoccia tidak tahu siapa nahkoda kapal ini, jangan-jangan kapal mereka yang operasi di lautan sini tidak cuma sebuah saja semula kakek gagah itu tidak melihat jelas wajah Yeui, kini sesudah dekat dan melihatnya, tiba-tiba ia berseru kaget, Hi, Kan Kongcu lalu dilihatnya Nona di samping Lim Hing Kyok, dengan tertawa ia menyambung pula, Wah, Kan Kongcu juga membawa adik perempuannya ke Mokwi Chuyap Jing merasa heran, tanyanya, Toace, siapakah Kan Kongcu yang kau maksudkan kakek gagah itu menuding Yeui, jawabnya dengan tertawa, siapa lagi kalau bukan dia. Bila tahu tamu Syoccia adalah Kan Kongcu, tentu tidak kurintangi, dia tidak siikan, tapi si Yeu, kata Yap Jing. Mendengar si Yeu, sikap kakek gagah itu tampak terkesiap dan tidak bicara lagi. Anda kenalkan Kongcu tanya Yeui. Bagian 22 dengan singkat kakek gagah itu menjawab, Ya, pernah bertemu satu kali, Toace, kata Yap Jing dengan tertawa, adik Yeu Kongcu ini sakit dan perlu minta pertolongan kepada ayah, maka lekas kita berangkat pulang, masakah kau pun punya adik perempuan, Yeu Kongcu jengek si kakek gagah. Betul, kedua Nona inilah adik perempuanku, jawab Yeui dengan tersenyum. Nona Lime itu tidak sama si dengan kau, masa dia adik perempuanmu ujar Yap Jing. Yeui menudingkan Hoai Soan dan menjawab, dia siikan, dia juga tidak sama si dengan diriku, Yap Jing seperti menyadari duduknya perkara-karanya, ah, rupanya setiap gadis yang lebih muda daripadamu tentu kau akui sebagai adik perempuan juga belum tentu, perlu lihat dulu apakah dia memenuhi syarat menjadi adik perempuanku atau tidak, ujar Yeui. Aku pun lebih muda daripadamu, apakah kau sudi menerima diriku sebagai adikmu? tanya Yap Jing dengan tertawa. Yeui diam saja tanpa menjawab. Yap Jing menjadi kikup karena tidak mendapat tanggapan yang memuaskan, berduka hatinya. Yeu Kong Cha, kata si kakek gagah, apakah engkau yang menolong Syo Chia kami? Yeui mengangguk. Juga kau yang hendak memohon ayah Syo Chia kami untuk menyembuhkan penyakit Nona, kanya si kakek. Syo Chia kalian yang secara sukarlah mau membantuku, kata Yeui. Oh, jika Syo Chia tidak membantumu lalu bagaimana biarpun sampai kakekku patah juga akan ku cari Semgan Syuyusu agar dapat menghilangkan penyakit adikku akibat pengaruh ilmu gaib yang dilakukannya, jawab Yeui tegas. Hektometer, Nona kan bukan adik kandungmu, apakah Yeu Kong Cha tidak merasa terlalu banyak ikut campur urusan orang lain jengek si kakek? Urusan di dunia ini diurus oleh manusia dunia, kenapa diharuskan adik kandung sendiri baru boleh ikut urus kata Yeui dengan tertawa. Nona kan mempunyai kakak kandung sendiri, perlu apa Anda bersusah payah ikut campur jika kakaknya ada, tentu saja aku tidak perlu ikut campur, tentu saja kakaknya ada, ucap si kakek tanpa terasa. Di mana tanya Yeui? Si kakek merasa telanjur omong, cepat ia menjawab, mana ku tahu jika kau tidak tahu, tampaknya aku tetap harus ikut campur urusan ini, ujar Yeui dengan tertawa. Yap Jing merasa bingung oleh percakapan mereka selanya, Hi, apa yang kalian bicarakan? Naik kapal tidak sekilas wajah si kakek tampak menampilkan rasa benci, jengeknya, baiklah, boleh naik sekarang. Segera kakek itu mendahului naik ke atas kapal di sesul yang lain setiap kelasi di atas kapal berseragam putih ringkas dengan ikat kepala putih pula. Melihat Yap Jing, semua kelasi itu berlutut dan menyembah padanya. Melihat penghormatan besar itu, diam diarnya Yeui membatin, ini kan penghormatan kera kerajaan, tanpa memandang para kelasi yang menjembahnya itu, langsung Yap Jing melangkah ke depan. Dari kabin kapal lantas muncul dua barisan gadis berbaju putih dan bergelang emas, semuanya memberi hormat sambil menyapa, kuncu sudah pulang Yeui merasa heran. Kalau ada kuncu, tentu ada kongcu, entah macam apa seng kongcu, kongcu atau cuan putri adalah sebutan putri raja tertua, putri raja lainnya disebut kuncu. Kabin kapal sangat mewah, alat perabotnya serba idah. Setelah perjalanan sehari semalam, tentu saja Yeui dan lain dua sangat lapar. Baru saja mereka berduduk segera pelayan berseragam mengaturkan santapan semua tempat makanan terbuat dari emas sekalipun bajak laut paling besar juga tidak semuah ini hidupnya. Makanan yang dihidangkan tergolong kelas tinggi namun Hintiok dan Huai Soan tidak nafsu makan, soalnya mereka berdua tidak pernah berlayar, begitu naik di atas kapal lantas tidak enak rasanya. Setelah kapal berlayar kepala mereka menjadi pusing dan jantung berdebar sambil tumpah-tumpah, mana bisa lagi makan. Hanya Yeui tidak berhalangan, tapi lantaran melihat Hintiok tidak enak badan, ia pun tidak nafsu makanlah hanya makan alat adarnya, lalu masuk kamar kabin untuk menjaganya. Yeui mendampingi Hintiok dan Huai Soan di satu kamar, sepanjang hari jarang keluar. Kalau tiba waktunya, pelayan mengantarkan makanan dan keperluan lain. Antara itu ada juga buah-buahan dan makanan kecil, yaitu untuk Hintiok dan Huai Soan, sedangkan santapan lain untuk Yeui. Selama tiga hari, kecuali pelayan yang mengantarkan makanan itu, tidak ada orang lain lagi yang mengganggu mereka. SSI kakek gagah memang khawatir kalau arah pelayaran mereka diketahui Yeui, jika pemuda itu hanya mengeram di kamar saja, hal ini kebetulan malah baginya. Yap Jing juga tidak datang menjenguknya agaknya nona ini masih sirik padanya. Tapi apa yang membuatnya kurang senang sukar untuk diketahui. Pada hari keempat, datanglah kauhun suci yang mengetuk pintu dan berteriak, Yeui Kongcu, sudah hampir sampai di Mokuitu. Hari ini keadaan Hintiok dan Huai Soan sudah jauh lebih sehat. Yeui mengajak mereka, marilah kita melihat ke atas kapal, geladak kapal setiap hari disikat dan dicuci sehingga sangat bersih, berdiri di atas geladak kapal dan memandang langit manluas tanpa bisa membedakan timur dan barat atau utara dan selatan, lebih-lebih tak tertampak bayangan daratan sama sekali. Memandangi gelombang laut yang mendampar-dampar itu, hati Yeui melayang jauh memikirkan kehidupan manusia yang serba kosong seperti mimpi ini. Tiba-tiba Yap Jing muncul di atas kapal, melihat Yeui lagi ngelamun dan Lin Hintiok tidak berada di sampingnya, setelah ragu sejenak akhirnya ia mendekati anak muda itu dan menegur dengan suara pelahan. Dimanakah adik perempuanmu Yeui berpaling, siapanya dengan tertawa, Oh, Yap Syot Yahi, apakah tidak dapat kau panggil Jang Ji padaku teriak Yap Jing? Yeui tertawa, katanya, adik Yok berdua kepala pusing dan tidak berani naik ke sini, dengan rada iri Yap Jing berkata, baik benar kau terhadap kedua adikmu satu langkah saja tidak mau berpisah, Yeui menghela nafas, katanya, selama empat hari ini mereka benar-benar tersiksa, apabila kau lihat mereka tentu akan merasakan mereka jauh lebih kurus, peduli mereka kurus atau tidak, jawab Yap Jing dengan menyongkol. Yeui jadi melengak dan tidak tahu apa pula yang harus diucapkan. Tiba-tiba ia melihat titik hitam di depan sana, dengan girang ia berteriak. Aha, itu diamoku itu sudah sampai bagus sekali, bagus apa tanya Yap Jing? Ya, sedikitnya kedua adik tidak perlu menderita lagi dalam pelayaran ini, kata Yeui. Dan adikmu yang sinting itu pun dapatlah disembuhkan, tukas Yap Jing dengan gemas. Ho'ai So'an tidak sinting, Sio Chia jangan keliru, ujar Yeui dengan kurang senang. Lalu ia pandang bokwitsu yang semakin dekat dan tidak menghiraukan Yap Jing lagi. Bantahan Yeui menyakitkan hati Yap Jing, sampai hampir saja ia mencucurkan air mata. Pulau hantu itu ternyata tidak kecil, di bagian tengah pulau tampak lereng gunung membentang panjang, bentuk lereng gunung itu serupa seorang raksasa bertanduk yang bertiarap di atas pulau. Mungkin dari sinilah pulau ini mendapatkan julukan sebagai pulau hantu. Pelahan kapal mulai merapat ke pantai, pantai pulau ini hanya batu karang belaka, dermaganya cukup ramai, di sebelah sana tampak berlabuh sebuah kapal lain, kawanan kelasi berseragam putih sedang naik ke atas kapal. Yeui pikir, entah kapal ini hendak berlayar kemana pada saat itulah, terdengar suara benturan, kapal yang ditumpangi telah membentur batu pantai, kapal sudah merapat, papan jembatan diturunkan pelahan diri si kakek gagah mendahului menuju ke tepi geladak dan berkata dengan hormat, silakan turun, Sio Chia Hin Kiok dan Hoai Soan juga sudah dibawa ke atas geladak. Para tamu juga dipersilakan turun, seru yak jing. Tanpa memandang Yeui lagi, ia mendahului turun melalui papan jembatan setiba di pantai, terdengar orang banyak bersorak-sorai, kuncu sudah pulang menyusul Yeui bersama Hin Kiok dan Hoai Soan juga ikut turun, tapi baru sampai di tengah jembatan, tiba-tiba Yeui melihat seorang sedang naik ke atas kapal yang hampir berangkat itu, segera ia berteriak, Kan Ciaubu memang betul, orang yang sedang naik kapal itu memang Kan Ciaubu adanya. Demi melihat Yeui dan Lin Hin Kiok serta Kan Hoai Soan mengikut di belakangnya, seketik air muka Kan Ciaubu berubah hebat, mendadak ia tidak jadi naik ke atas kapal, tapi terus melompat turun ke daratan dan berlari kembali ke tengah pulau. Melihat Kan Ciaubu juga berada di sini, tentu saja kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Yeui. Ada banyak urusan yang tidak jelas perlu ditanyakannya kepada Kan Ciaubu. Pertama yang ingin ditahuinya adalah tentang keadaan Tian Ti Hu, selain itu ia pun ingin tanya Kera bagaimana Ciaubu akan menyelesaikan akibat yang ditimbulnya atas perbuatannya di Mas Yau Hong, yakni menyangkut diri Lin Hin Kiok. Akan tetapi begitu melihat dia segera Kan Ciaubu kabur secepatnya hal ini sungguh membuatnya tidak habis mengerti. Yeui heran mengapa Ciaubu lari terbirit-birit seperti melihat setan, padahal dirinya tidak bermaksud berkelahi dengannya tapi ingin berunding dengan baik, segera Yeui melayang turun dari papan jembatan sambil berteriak. Jangan lari, ingin ku tanya padamu tapi bukannya berhenti, sebaliknya larikan Ciaubu terlebih kencang, hanya sebentar saja ia sudah sampai di ujung barat laut pulau. Tanpa pikir Yeui terus mengejar ke sana. Toako, Toako, Hing Kiok berteriak-teriak segera ia pun hendak menyusul, tapi teringat kepada Kan Ho Aisoan yang digandengnya, mana dia tega meninggalkan nona yang linglang ini. Yeui Kongcu, Yeui Kongcu, Yap Jing juga berteriak. Ia tidak tahu siapa orang yang dikejar Yeui itu, terpaksa ia menyusul ke sana sambil berteriak. Kembali ai, kembali tidak boleh ke sana kiranya di sebelah barat laut pulau itu ada suatu daerah terlarang, siapapun tidak berani masuk ke daerah terlarang tersebut. Maka Yap Jing menjadi khawatir kalau Yeui menerjang masuk ke daerah terlarang itu. Jin Kangkan Chiawba cukup tinggi dan tidak di bawah Yeui, apalagi dia lari lebih dulu seketika Yeui tidak dapat menyusulnya. Jarak kedua orang ada belasan tombak jauhnya, keduanya sama-sama lari secepat terbang. Jin Kang Yap Jing lebih rendah, ia ketinggalan belasan tombak di belakang dan berteriak-teriak, hai, kembali, kembali, tidak boleh ke sana, meski dengar seruan Yap Jing itu, tapi Yeui tidak berani berhenti, sebab kalau berhenti tentu sukar lagi menyusulkan Chiawbu. Kejar-mengejar itu berlangsung lagi setian lamanya, mendadak Yeui melihat seongguk tulang putih, maju lagi kembali dilihatnya seongguk lebih maju lagi bahkan onggukkan tulang berserakan di mana, sedikitnya ada tulang belulang ratusan mayat manusia. Mayat itu bergelimpangan di sebuah selat yang memang sempit, kan Chiawbu terus berlari ke dalam selat itu tanpa berhenti. Selagi Yeui hendak ikut terjang ke sana, tiba-tiba dilihatnya pada dinding karang di mulut selat itu terukir tiga huruf besar, putkwi kok atau lembah tidak kembali. Ia terkejut, diam-diam ia mengulang nama itu, putkukok. Putkukok hanya sejenak ia ragu-ragu, tapi lantas tidak hiraukan lagi dan berlari masuk ke dalam lembah. Sudah terlambat waktu Yak Jing menyusul tiba, Yeui sudah menghilang. Ia berdiri termenung di luar lembah itu sambil berdoa, semoga kau dapat keluar lagi dengan selamat, tapi dia hanya dapat berdoa saja dan tidak berani yakin anak muda itu dapat keluar lagi dengan selamat. Sebab untuk keluar lagi dengan selamat boleh dikatakan tidak mungkin minus noloh, o noloh o nol minus noloh, o noloh begitu mengejar ke dalam lembah segera Yeui kehilangan jejakan Chiaubu. Ia pikir mungkin karena berhentinya di mulut lembah tadi sehinggakan Chiaubu sempat lari, tapi pasti berada di depan sana. Segera ia percepat langkahnya dan mengejar lebih jauh. Jalan di selat yang sempit itu semakin gelap dengan angin semilir dingin merasuk tulang sembelari berjalan Yeui juga berteriak, Kan Chiaubu, Kan Chiaubu suaranya bergema nyaring, di lembah yang sunyi ini, selain gemah suara teriakan hanya ada suara langkah Yeui sendiri. Mendadak ia berhenti berteriak, lalu mendengarkan dengan cermat. Kini yang tertinggal hanya suara langkah Yeui saja, sejenak kemudian, dari arah sana juga bergema suara orang berjalan. Dan suara ini terdengar dengan jelas dan pasti. Yeui tidak berjalan lagi, maka suara serak-serek di depan dapat terdengar dengan lebih nyata. Jangan-jangankan Chiaubu berlari balik kemari demikian pikir Yeui. Jalan selat yang sempit itu berliku-liku sehingga tidak kelihatan keadaan di depan sana, tapi arah langkah orang itu semakin mendekat sekonyong-konyong sesosok bayangan orang muncul dari pengkolan sana, terlihat orang itu berjalan dengan langkah sempoyongan, seperti terluka parah dan sukar untuk berjalan. Metu Yeui sangat tajam, meski di tempat yang remang-remang tetapi dari jarak puluhan tindak jauhnya dapat dilihatnya pendatang ini, bukankan Chiaubu melainkan seorang Huasyu. Dilihatnya si Huasyu berjalan lagi beberapa langkah dengan terhuyung-huyung. Yang mendadak ia jatuh terkapar sambil merintih pelahan cepat Yeui berlari maju, ia tidak berani membangunkannya dengan segera, tapi ditanyainya lebih dulu, siapa kau? Apakah terluka Huasyu itu terkapar di atas batu kerikil yang berserakan, punggungnya tampak berjumbul naik turun, jelas bernapas saja sangat sulit. Segera Yeui berkata pula, lekas katakan, siapa kau? Aku dapat menolong lukamu, sekuatnya Huasyu itu meronta dan berkata, aku Hoat Hai titik. Hoat Hai seru Yeui terkejut. Kiranya pimpinan Siaulim Pei sekarang adalah angkatan yang memakai nama Hoat, kecuali pejabat ketuanya yang bergelar Hoat pun, tokoh lainnya yang seangkatan dengan dia adalah Hoat Hai dan Hoat Tih. Ketiga orang itu terkenal sebagai Siaulim Samelo atau tiga tertua Siaulim Si. Nama mereka terkenal dan disegani. Sungguh tak terduga oleh Yeui bahwa Hwasio yang terluka ini ialah Hoat Hai, pikirnya, mengapa padri Siaulim Si ini bisa berada di sini dan kenapa pula sampai terluka siapakah yang mampu melukainya? Cepat ia membangunkannya dan dibaringkannya pada pangkuannya sendiri, dilihatnya bagian tubuh depan Hoat Hai berlumuran darah, lukanya silang melintang tak terhitung banyaknya, melulu bagian muka saja ada lebih 20 luka sehingga sukar dibedakan matel, telinga dan hidung atau mulutnya. Yeui coba memeriksa lebih teliti luka yang mumur itu, dilihatnya semua luka itu adalah bekas kebasan pedang, bahkan setiap luka itu dalamnya atau panjangnya serupa, seolah-olah setiap kali sudah diukur lebih dulu, habis itu baru muka Hoat Hai disayat. Terdengar Hoat Hai berucap pula dengan suara lemah dan terputus-putus, Sia.Sia.Kiam.Sia.Kiam muncul lagi.Sia.Kiam.Pedang jahat? Apa artinya Sia.Kiam? Tanya Yeui dengan bingung. Mendadak tubuh Hoat Hai kejang dengan hebat. Yeui menggeleng kepala, ia tahu luka Hoa Hai terlalu parah, pada tubuhnya itu sedikitnya ada belasan luka tebasan pedang, untuk menyembuhkan jelas mahasulit. Tampaknya jiwanya hampir tamat, bila dia kejang lagi dan kehabisan darah itu akan meninggalkan dunia fana ini. Dengan menyesal berkatalah Yeui, Loh Ciam Pua, bicaralah jika engkau ada pesan apa-apa lagi, sekuatnya Wampua pasti akan melaksanakan pesanmu. Metu Hoat Hai sudah buta tertusuk pedang, lah tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa, lebih-lebih tidak tahu Yeui ini kawan atau lawan. Dari ucapan Yeui yang tulus ikhlas itu, ia coba mengerahkan segenap sisa tenaga yang masih ada dan berseru sekuatnya dengan parau, antarkan ji. Ji Ileng ini ketitik kesiaulim si dan, dan katakan si Akiyam telah, telah muncul lagi bicara sampai di sini, kedua tangannya menarik baju Yeui sekuatnya sambil berteriak, lihai, lihai benar si Akiyam itu setelah berkelojotan beberapa kali, lalu Hwesio itu tidak bergerak lagi, tapi kedua tangannya masih mencengkerah merat leher baju Yeui, seolah-olah musuh yang dicengkeramnya dan hendak diajaknya gugur bersama. Melihat kematian Hoat Hai yang mengenaskan itu, basah juga matu Yeui. Ia buka kedua tangan Hoat Hai yang juga penuh luka itu dan membaringkan Hwesio itu di tanah. Rupanya kematian Hoat Hai benar-benar sangat penasaran sehingga matanya masih mendulik, pelahan Yeui merapatkan kelopak matu Hwesio itu dan berkata, tidurlah dengan tenang. Cian pual, pasti akan kuantar Jih Leng ini ke Siaulim Si. Di dekat situ ada sebuah gua karang, Yeui membawa jenazah Hoat Hai ke dalam gua, dengan hormat ia membaringkan Hwesio yang sudah tak berfernyawa itu, lebih dulu ia minta maaf, lalu memeriksa sakunya, ditemukannya sepotong Giyok Jih, semacam benda mainan terbuat dari batu kemala, sebesar telapak tangan berwarna putih mulus. Yeui tahu Giyok Jih ini adalah tanda pengenal paling terhormat di Siaulim Si, dengan hati-hati ia menyimpannya dalam baju. Dengan tanda pengenal Giyok Jih itu barulah berita yang akan disampaikan yang nanti dapat dipercaya oleh Padri Siaulim Si, cuma entah mengapa dirinya hanya disuruh menyampaikan berita Sia Kiam muncul lagi ia pikir Sia Kiam mungkin dimaksudkannya seorang tokoh ahli pedang, yang melukai Hoat Hai dengan nantusan tebasan pedang itu. Padahal tokoh Siaulim Si yang memakai nama Hoat adalah Padri yang disegani orang persilatan, tapi sekarang musuh mampu melukainya beratus kali, kejadian ini sungguh sangat mengejutkan dan juga sangat mengerikan, seumpah ahendak menggores pada tubuh seorang mati dengan luka yang panjang dan dalamnya sama juga sulit, apalagi tokoh kelas tinggi seperti Hoarai ini. Membayangkan betapa lihainya Sia Kiam dimaksudkan itu, Ye Uwi menjadi ngeri juga, kiranya tokoh Sia Kiam ini sungguh terlalu menakutkan, ia menyumbat mulut gua dengan batu, habis itu ia memberi hormat dari luar gua dan berucap. Harap Kiam Pua istirahat tenang di sini, bila wampu ke Siaulim Si, tentu akan kuminta layon lo Kiam Pua dipindah, sekarang tidak mungkin lagi baginya untuk menyusulkan Kiam Pua, tapi lembah ini hanya ada satu jalan saja, betapapun Ye Uwi tidak kera, selangkah demi selangkah ia masuk lagi lembah itu lebih jauh, pikirnya, sekalipun tidak menemukan Kiam Pua, tiada jeleknya kalau bisa bertemu dengan tokoh Sia Kiam itu, sama sekali tak terbayang olehnya bahwa di lembah ini mungkin berdiam seorang iblis yang ganas dan gemar membunuh orang, bisa jadi dirinya juga akan dicelakainya. Jalan lembah itu ada beberapa ratus kaki panjangnya, pada ujung sana keadaan lantas terang-benderang, tertampak di tengah lembah adalah tanah datar, sawah berpetak-petak dengan tanaman padi yang menghijau, gili-gili sawah teratur dengan baik dengan irigasi yang lancar. Di kejauhan, di pematang sana, kelihatan ada beberapa lelaki berdandan sebagai petani, mereka tidak tahu lembah ini telah kedatangan orang asing, masih asik memandangi sawah dengan termangu. Yewi menuju ke sana, ia memberi hormat ke seorang petani yang ditemuinya dan bertanya, numpang tanya, apakah to aku ini melihat seorang berlari kemari petani itu menoleh dan memandang Yewi dengan kaku, tidak memperlihatkan rasa kejut, juga tanya kera bagaimana Yewi masuk ke lembah ini, dia hanya menggeleng kepala. Apakah boleh ku maju ke depan sana tanya Yewi? Tapi petani itu tetap goyang kepala tanpa suara. Jangan-jangan seorang dungu atau tulip pikir Yewi dengan menengkol. Pada saat itulah, tiba-tiba petani itu turun ke sawah, sekali merayah, seekor ular dicengkeramnya karena yang dipegang bukan leher ular di bawah kepala ular itu sempat memegut tangan si petani yang kasar dan kuat itu. Wah, celaka teriak Yewi kaget. Tapi dilihatnya si petani seperti tidak tahu apa dua sebaliknya malah tertawa. Diam-diam Yewi merasa heran mengapa orang ini sedemikian bodoh dan membiarkan tangannya digigit tular, untung cuma seekor ular air biasa, kalau ular berbisa, kan bisa celaka? Tengah berpikir, tiba-tiba dilihatnya petani itu mengangkat tangannya, kepala ular itu terus dimasukkan ke dalam mulut lalu sekali gigit, kepala ular lantas perlotol, lalu dikunyah seperti orang makan ketela dan ditelan ke dalam perut. Habis itu ia gigit lagi badan ular yang dipegangnya dan diganyangnya mentah-mentah. Hanya sebentar saja ular hidup itu telah dilalapnya habis. Merinding Yewi menyaksikan orang makan ular hidup kera begitu. Dilihatnya di pemantang sawah sana seorang petani lain juga turun ke sawah, cepat Yewi mendekatinya, ia sangka petani itu tentu juga akan menangkap ular untuk dimakan, lantas terlihat yang ditangkap petani ini bukanlah ular melainkan seekor katak buduk, katak ini pun diganyangnya. Mentah-mentah seperti rekannya tadi. Hampir saja Yewi tumpah, serunya, hei-hei, itu tidak boleh dimakan petani itu berpaling dan menyengir terhadap Yewi tanpa bicara lalu makan lagi dengan nikmatnya. Mestinya Yewi ingin tanya padanya, tapi melihat keadaannya yang seram itu, ia geleng-geleng kepala dan meninggalkannya dengan cepat. Di dekat situ masih ada beberapa petani lain, melihat Yewi lalu di situ, mereka tidak guberis dan tidak ambil pusing. Yewi tahu semua petani itu pasti orang sinting, tapi pasti bukan sinting pembawaan melainkan terkena pengaruh ilmu gaib.